Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya Kali ini aku lagi mau ke salah satu tempat kopi Yang ada di daerah Kubik BSD Tangerang Jangan lupa untuk like dan subscribe ya Ternyata di salah satu jalan di Sumarekon Tangerang ini Udah rame Di sepanjang jalan ini tuh ternyata udah banyak banget tempat makan yang buka Dan ini bisa jadi salah satu referensi kalian untuk usata kuliner disini Intro Oh iya untuk tempat kopi yang mau aku datangin ini Itu dari kubik BSD ini Nanti dari lampu merahnya itu langsung belok ke kanan ya Setelah belok kanan dari lampu merah ini Nanti kalau lurus itu ketemu lampu merah lagi Tapi kita jangan sampai ke lampu merah Karena sebelum itu ada pertigaan Belok ke kiri ya Itu ada kayak gang gitu Dan kita masuk aja ke arah situ Intro Nah dari sini jalannya mulai mengecil Tapi masih aman untuk dilewati dua mobil ya Itu tadi sebelah kiri kita ngelewati SMP 1 Pagudangan Nanti ketemu pertigaan ini langsung belok ke kiri Nah di sebelah kanannya ini adalah polsek pagudangan Dari Gapura ini gak jauh langsung ambil sebelah kanan Tempatnya ada di sebelah kanan ini ya Untuk tempat kopinya ini namanya Tugu Coffee Jadi dari pintu masuknya itu sebelah kiri adalah tempat untuk parkiran motor ya Kalau untuk parkiran mobilnya sebenarnya gak begitu luas Kayaknya cuma bisa menampung 4 atau 5 mobil Dan alternatifnya kalau kalian datang sini bawa mobil Bisa parkir di yang arah panah kuning ini ya Intro Dan ini adalah jam operasional dari Tugu Coffee Untuk suasana di cafe ini tuh memang konsepnya sepertinya banyak tanaman gitu ya Karena dari tempat parkiran tadi aja teman-teman bisa lihat Kalau tempatnya ini banyak tanaman dan bunga-bunga gitu Kalau untuk pemesanan makanan dan minuman bisa langsung ke kasir seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini ada 2 tempat untuk indoor dan outdoornya itu sama-sama boleh untuk smoking area Jadi kayaknya tempatnya memang kurang cocok kalau kalian bawa anak-anak Karena ini kayaknya lebih dikhususkan untuk orang-orang dewasa atau anak muda Yang mau duduk-duduk sambil ngobrol, sambil ngopi, atau sambil mengerjakan tugas Ini tempatnya tuh menurut aku ini unik karena mereka simpan barang-barang kayaknya barang-barang jadul yang gak kepake gitu Ini ada kayak apa ya tempat masak nasi jaman dulu gitu Ini unik sih menurut aku Untuk toiletnya sendiri ada yang pertama dari tempat ini belok ke kanan Ini tempatnya masuk ke dalam gitu Ini ada satu toilet dan menurut aku toiletnya cukup bersih Untuk toilet yang satu lagi tuh ada di dekat tentu masuk Ya mungkin karena cafe ini adalah sebelumnya rumah Jadi ini di toiletnya aja ini ada shower gitu Lucu sih kalau menurut aku Tapi ini toiletnya jujur bersih dan sudah disediakan Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton